Oke teman-teman, kita lanjut ke part 2, nah disini aku bakalan review si foundation juga dari si WSC Organic, dan dia tuh harganya segini tuh lumayan mahal ya, harganya itu kalau harga normal itu Rp150.000, kalau kemarin aku belinya itu dapat diskon harganya jadi Rp135.000. Nah segini ini isinya itu 10 gram, dan dia foundation Biswax with Alpa Arputin SPF50++, oh SPF50++ gitu aja ya, dan di bawahnya itu juga ada expired date-nya itu 2024, kemudian ada barcode-nya juga, dan disini aku cek di BPOMRI, dia juga sudah ada BPOM-nya, gitu ya, ada kandungannya juga, disini aku bacakan kandungannya, ada aqua, biswax, titanium, dioxide, stearic acid, seteril alkohol, seteril alkoholnya 2 kali ya ini, terus juga ada triglyceride, lanolin, propylene glycol, glycerin, methoxinamide, atau apalah ya itu pokoknya ya, kemudian ada penoxitanol, pokoknya itu ya teman-teman, mohon dimaklumi, kemudian juga ada alpa arbutin, kemudian fragrance perfume juga, dan components and finish fragrance, jadi gitu ya, ada cara penggunaannya, pastikan wajah dalam keadaan bersih, ambil secukupnya WSC Organic Foundation, aplikasikan pada wajah secara merata manfaat atau gunanya, foundation Biswax ini dapat membantu meratakan warna kulit, mengandung alpa arbutin, yang dapat mencerahkan wajah. Nah, disini juga ada BPOM dan juga barcode-nya juga, di atasnya gambarnya seperti ini, WSC Organic gitu ya, di bawahnya. Oke, langsung aja aku buka, nah, disini itu dalamnya seperti ini teman-teman, jadi warnanya tuh kayak kuning-kuning gitu, nah gini ya, harumnya, dia tuh harumnya tuh kayak mirip Kelly, tapi tuh lebih segar ini sih, cuma dia tuh harumnya enak banget. Enak banget gitu ya, tadi ini juga udah aku bersihkan, di muka aku, dan dia tuh bentuknya padat banget teman-teman, nah, jadi padat banget, pengambilnya sedikit, itu juga sudah merata ya, ini tadi udah aku bersihkan, dan udah aku pakai toner, jadi, langsung aja, kalau di aplikasikan di wajah, itu seperti ini, ini nanti aku pakaiin separoh kayak gini, ya, aku pakaiin separoh, dan dia tuh sedikit sudah merata banget, dan disini, kalau aku memakai si foundation ini tuh nggak aku ratakan, aku tep-tep gini aja tuh lebih enak sih teman-teman, dan hasilnya tuh lebih natural gitu ya. Nah, oke, jadi gini teman-teman, ini setelah aku aplikasikan, ini yang nggak pakai, ini yang pakai, kalian bisa lihat sendiri, dia saat dipakai tuh kayak bikin glowing-glowing kayak gitu ya, kayak gini, ini kalau kalian misal senang pakai foundation, atau pakai skincare yang kelihatan glowing-glowing gini, kalian bisa pakai gini aja, tapi kalau kalian nggak suka tampilan yang glowing gini, atau pengen yang matte finish, kalian boleh tambahkan bedak tabur gitu ya. Nah, jadi seperti ini menurut aku juga ini tuh lumayan enak saat dipakai kayak gini, gini ya, dan dia tuh juga natural banget teman-teman, natural gini ya, sedikit aja itu udah bisa meng-cover untuk seluruh wajah kayak gini, nah jadi perbandingannya seperti ini, dia tuh ada tone up-nya, tapi nggak tone up yang abu-abu gitu, dia lebih tone up mengikuti warna kulit kalian, karena itu, ini, ini, karena ini itu warnanya kayak kuning langsat gitu ya, jadi nggak bikin abu-abu. Terus dia menurut aku kalau untuk menutupi bekas jerawat belum bisa ya, ini juga masih terlihat banget jerawat-jerawat kecil aku, jadi dia cukup tone up dan bikin glowing kayak gitu. Setelah aku pemakaian si foundation bisu dari WSC Organic ini, kurang lebih pemakaian itu aku dari tanggal 13 Agustus, itu udah aku pakai, dan semenjak pemakaian ini tuh oke-oke aja, pemakaian seminggu, dua minggu, tiga minggu itu, di wajah aku nggak ada problem, nggak ada masalah, jadi dia dipakai seperti ini ya, oke, fine-fine aja gitu ya. Tapi, semenjak pemakaian ini itu, saat siang hari ya teman-teman, karena aku pagi hari pakai ini, kemudian aku timpa dengan bedak tabur, setelah siangnya itu, kalau dipakai masker atau setelah siang nggak gitu ya, kalau berkeringat itu, dia tuh kayak, apa sih, kayak dempul atau, si foundationnya ini tuh, kayak ngelumpuk-ngelumpuk di satu tempat gitu loh teman-teman, dan juga dia tuh mudah kegeser, saat dipakain masker, jadi dia nggak kayak foundation yang bener-bener, foundation yang tahan lama gitu, nggak, jadi dia juga kayak, gimana ya, kalau karena masker itu mudah tergeser gitu, saat dipakain masker kayak gitu ya, dia juga nempel di masker juga, kayak gitu. Oke, semenjak penggunaan tiga minggu ini itu, dia ada efek mencerakannya, menurut aku belum terlalu kelihatan, selama penggunaan tiga minggu itu, karena memang, aku pakainya itu di siang hari, ya, cuma terlihat login gini aja sih, mungkin nanti ini kalau habis, aku bakalan review lagi, setelah ini habis, jadi buat kalian, yang pengen membeli ini, boleh dicoba, karena memang ini lumayan bagus, buat kalian yang, nggak, nggak, mau ribet gitu ya, kalau pakai ini aja, hasilnya glowing kayak gini, kalau kalian mau mat, ya tinggal tambahin bedak tabur aja, kayak gitu ya teman-teman. Oke, nanti link pembelian, aku akan cantumkan di kolom komentar, buat kalian yang pengen mencoba monggo, yang nggak pengen mencoba juga monggo gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat, dan, jangan lupa di subscribe dulu, biar kalian nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku. Oke, gitu aja ya teman-teman, sampai jumpa di video seterusnya, dan, bye-bye, Assalamualaikum.